Keterbasasan sang menghalanginya untuk berkarya dan berbuat sesuatu yang berguna. Tak hanya memikirkan dirinya sendiri, ia berhasil memobilisasi puluhan ribu orang untuk tetap bergerak dan berjuang menembus batas. Pelayanan jasa Ojek Difable yang dirintisnya menjadi yang pertama tidak hanya di Indonesia, melainkan di dunia. Inilah sosok inspiratif Triono, sang pendiri Ojek Difable. Jadi, difabilitas apa itu sudah tersingkir? Saya sudah tidak kepikiran, saya difabilitas apa. Yang penting, saya ingin melakukan sesuatu, ya saya lakukan, karena itu baik. Jadi, saya terlahir normal, seperti bayi pada umumnya. Kemudian, di usia dua tahun, setelah mengalami panas yang sangat tinggi, dibawa ke dokter, akhirnya di situ diputuskan bahwa saya terserang polio. Polio itu apa, orang tua saya juga tidak tahu. Jadi, sekedar dia merawat anaknya menurut pengetahuan orang tua saya seperti itu. Dan setelah berjalan, ternyata kaki saya mengalami disfungsi. Oh, polio itu ternyata seperti ini. Dan akhirnya, masih tidak tahu. Tapi berjalannya waktu, akhirnya hanya tangan saya yang aktif. Jadi, berjalan saya, akhirnya merangkak. Merangkak. Sekolah, perjuangan saya pun juga tidak mudah. Jadi, masuk SD, ditolak. Karena saya merangkak, merangkak gitu ya. Dan di situ, menurut saya, saya tidak bisa melanjutkan apa di hidup saya. Tapi, akhirnya tidak ambil terlalu, jadi masalah besar itu. Terus diusurkan sama temannya ibu. Ya sudah, masukin SLB saja. Jadi, saya tidak tahu SLB itu apa. Ya, tahu saya, saya harus masuk SD. Karena teman-teman saya sudah di SD. Nah, pernyataan yang sangat masih mengganjal waktu itu ya. Karena ditolak, bukan karena umur dan kecerdasan saya. Tapi, karena saya merangkak. Saya terlibat di beberapa kegiatan kampus yang menurut saya, itu yang salah satu membesarkan mental saya. Saya jadi sekjen Dewan Mahasiswa. Semester tiga, saya sudah sejabatannya sekjen Dewan Mahasiswa dan harus mengurusi sekampus UNS. Baik demonstrasi maupun unjuk rasa yang lainnya. Jadi, di situ saya semakin matang dalam berpikir, oh ternyata ketika keinginan kita keras dan niat itu kita jalankan meskipun melangkah, ternyata yang lain menerima apa yang kita pikirkan. Jadi, defabilitas apa itu sudah tersingkir. Saya sudah tidak kepikiran saya defabilitas apa-apa. Yang penting, saya ingin melakukan sesuatu, ya saya lakukan karena itu baik. Triono tidak pernah memandang bahwa dirinya itu defable. Itu yang poin pertama. Jadi, ketika kita selalu belajar bersama tentang bisnis, kadang di suatu tempat kita menemukan tempat di mana kita harus menaiki anak tangga. Saya biasa saja, tapi bagi Triono ketika saya tanya, eh Mas Triono, bisa enggak naik ini? Oh bisa, terus gampang. Dia selalu semakannya itu luar biasa, walaupun yang saya lihat itu terkadang merasa susah untuk naik, kemudian sangat bersusah payah, tapi dia merasa bahwa dirinya adalah normal. Pikiran saya cuma sederhana waktu itu. Jadi bagaimana supaya teman-teman ini bisa terjamin mobilitasnya. Dia dari rumah mau ke mana, atau dari mana mau balik lagi ke rumah, itu selalu standby tanpa dia harus kesulitan untuk akses. Jadi, maka saya mencoba untuk membuat sebuah program yang memang men-support teman-teman ini. Ya, sederhana saja. Saya mengadakan atau membuatkan motor, kita supportkan untuk teman-teman di Vable yang kurang mampu, agar mereka mobilitasnya jadi lebih baik. Ternyata muncul masalah, bukan hanya mobilitas di situ. Saya setelah hal itu berjalannya waktu, ternyata bukan hanya masalah mobilitas. Ternyata include juga, ternyata harus ada kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan mobilitasnya. Karena motor ini adalah kaki itu, teman-teman. Ya, alhamdulillah dari kuliah itu sudah saya mulai belajar bisnis, dan kita ada bisnis yang jalan juga. Jadi, mempelajari hal baru menurut saya di ID. Oke, saya pelajari, saya create, akhirnya mulai saya didesain. Namanya apa ya kira-kira? Oke, saya kasih nama Diva City Tour & Transport. Diva, kita canangkan yang awalnya hanya bagaimana supaya anak-anak ini bisa cari uang. Ternyata dibalik itu ternyata ada 35 ribu orang yang sudah menanti. Sarana transportasi yang benar-benar mereka menjamin. Dari rumah kemana dan kembali ke rumah. Luar biasa itu. Kita baru tahu ternyata juga, apa yang kita lakukan adalah pertama di Jogja, pertama di Indonesia, dan pertama di dunia. Ojek yang melibatkan teman-teman di Babel, yang melayani teman-teman di Babel yang lain. Meskipun dalam perjalanannya waktu, ternyata orang umum juga pakai kita. Orang umum pakai kita itu awalnya, ya, kasihan, coba-coba. Ternyata setelah tahu rasanya, tuman. Ketakian. Lama, semakin lama, akhirnya banyak yang minat, akhirnya diva bisa berkembang, rekrut, dari tiga hingga sekarang sudah hampir dua puluhan. Karena 35 ribu orang internal di Babel sendiri aja, kan mereka butuh mobil intern. Dan kita coba naik kelas. Kita nggak mau. Ini ojek diva, ini ojek khusus, ojek luar biasa. Jadi, kita nggak akan bertempur di pasar BC ya. Maka kita juga mau fasilitasi teman-teman di Babel yang lain, seluruh Indonesia, bahkan dunia yang mau piknik di Jogja. Tapi berjalannya waktu, memang beberapa lini usaha yang saya kembangkan juga untuk men-support pengembangan dari diva juga. Memang, saya berharap bahwa kita bukan lahir dari belas kasihan siapapun. Tapi kita lahir dari kerja keras kita semua. Sebelum saya masuk diva, saya berpacaran empat tahun dan belum berani menikah karena penghasilan dan tuntutan yang lain. dan yang sehabis saya masuk diva, saya bisa mengumpulkan uang untuk biaya menikah. Dan Alhamdulillah, dalam jangka waktu sekitar tiga bulan, yaitu bulan Mei, saya bisa menikah langsung. Dari penghasilan rata-rata sehari, saya 100 sampai 120 ribu, saya bisa mengumpulkan itu. Dan sekarang saya bisa menikah, Alhamdulillah. Dan untuk efeknya selanjutnya, saya juga bisa menghidupi istri saya. Saya ingin diva ini menjadi salah satu sarana transformasi yang melayani teman-teman diva bel, bahkan seluruh Indonesia. Dan saya berharap juga dengan adanya diva, ini menginspirasi teman-teman diva bel yang lain. Bahwa apapun yang terjadi, kita harus melakukan kerja keras, melakukan banyak inovasi, untuk bisa istilahnya menjalin mobilitas, transportasi, sehingga mampu membentuk karakter kita. Jadi, minoritas tentang diskriminasi, itu akan hilang tersendiri. Jadi, bukan hanya kita divabel, terus kita leha-leha, enak-enak, tapi dengan melakukan sesuatu, sebagai contoh diva, bisa melayani semuanya, bahkan orang biasa. Dan saya berharap diva juga mampu masuk ke setiap kota seluruh Indonesia, dengan jaringan yang luas, mampu memobilisasi banyak orang. Kemudian, secara personal, saya hanya punya keinginan bahwa sebenarnya, teman-teman harus kita sadarkan, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi, artinya, ya semua orang divabel, sehingga, tidak ada alasan untuk kita, tidak melakukan sesuatu.